Sophie Corcoran dan Mahyar Tawsi menjadi sorotan di media sosial Twitter usai cuitannya terkait baju tenun yang dikenakan para petinggi yang hadir dalam KTT Juit20. Cuitan mereka berdua dinilai bernada negatif dan langsung dikomentari oleh warganet Indonesia yang kita kenal ini adalah warganet yang militan. Kami akan bahas lengkapnya dengan pengamat media sosial ada Mas Enda Nasution. Halo, selamat malam Mas Enda. Halo, selamat malam dia. Ya Mas Enda, ini ramai sekali ya G20 mulai dari pemberitaan-pemberitaan kedatangan Kepala Negara kemudian juga isi deklarasi yang dihasilkan. Ada juga ini ya, kalau kita bilang boleh ini sidebarnya dari acara G20. Tapi ramai sekali diperbincangkan. Apa reaksi Mas Enda ketika melihat cuitan Sophie dan Mahyar serta respons dari netizen Indonesia? Ya, pertama kali saya lihat saya sih merasa bahwa ini pasti akan rame ini ya karena bakal diserang oleh banyak netizen Indonesia gitu. Tapi memang di sisi lain juga ya, ini juga kita perlu kritik juga membuat para netizen Indonesia untuk kemudian tidak terlalu gampang ke senggol ya. Ini kan kayaknya terlalu emosional gitu. Padahal Mahyar Tosi itu memang lebih bercanda gitu ya, karena dia kan seorang komedien. Kalau Sarah Corcoran kan memang seorang jurnalis, tapi dia memang bertanya aja gitu. Kenapa sih pada pakai baju yang sama gitu. Cuman memang reaksi yang muncul luar biasa, banyak, besar. Dan memang kalau udah soal simbol, orang Indonesia ini kan selain masyarakat yang komunal juga sangat, identitasnya sangat kuat dan identitas itu terlihat dari simbol-simbol. Nah kalau simbol-simbolnya diganggu, misalnya salah satunya batik gitu ya. Kita pernah-peran batik luar Malaysia juga gitu kan. Kalau pernah diganggu apa sedikit, pasti akan meledak gitu. Jadi memang di satu sisi rasanya sih jangan, udah lah cukup, reaksi ini cukup, segini aja, gak usah diperpanjang. Yang melakukannya juga sudah minta maaf, jadi rasanya gak perlu lebih panjang lagi gitu. Ya karena ternyata ini Mahyar Tosi ini mengaku bahwa iya ini diserang lewat direct message, bahkan diancam mau dibunuh, Mas Enda. Ya kalau saya lihat sih, setelah sekarang ya, yang pertama kan memang kita perlu cermati di platform Twitter terutama ini ya, nyambung lagi nih Twitter lagi rame. Memang informasi yang sifatnya viral itu gampang dicari, karena memang algoritmanya juga menyarankan, sehingga kita mungkin sebagai orang Indonesia pasti lihat. Apalagi kalau di-tweet atau di-retweet oleh mereka yang memang followernya banyak dan kita juga gampang melihatnya gitu. Jadi memang di satu sisi platformnya menyediakan fitur untuk kita bisa menemukan informasi yang sifatnya viral, di sisi lain juga jumlah pengguna media sosial Indonesia juga banyak gitu ya. Dan militan dalam tanda kutip, ketika memang kita banyakan, jadi gerombolan gitu. Apalagi reaksinya kan mudah. Mudah itu dalam arti ya, kita ikut memaki-maki, ikut bercanda. Kalau kita lihat sekarang replay-replaynya juga orang saling becanda, saling berlomba untuk ngejok gitu ya, berlomba untuk menampilkan tweet-tweet receh gitu. Baik untuk kor-koran maupun untuk mahir kausi gitu. Jadi memang, ya anggap aja ini satu kesibukan tambahan di antara kasus-kasus lain yang juga viral juga. Jadi bukan hanya soal militansinya, bukan hanya soal batik aja, dan soal nasionalisme aja. Tapi kalau kita lihat ke belakangan, banyak banget memang isu-isu yang juga bisa jadi membuat netizen Indonesia militan, dan juga paroh, kasus sepak bola, kasus kriminalitas, kasus relationship perselingkuhan, atau misalnya KDRT, hampir semua kalau misalnya relate dengan kita sebagai seorang netizen, dan kita sangat ter, apa namanya, nggak harus sangat sih sebenarnya terpanggil atau tersenggol, karena sifatnya mudah. Beda kalau misalnya kita harus menetik, bikin paper, terus harus ngirim, harus bikin, harus lama, nah itu kan nggak akan banyak orang yang melakukan. Tapi kalau hanya sekedar satu tweet, atau hanya satu retweet, atau hanya satu komentar, kan itu sih netizen Indonesia nggak ada lawannya deh. Soal hal-hal yang disediakan oleh platform yang kita bahas sekarang adalah Twitter, kalau kita lihat dari fasilitas yang diberikan oleh Twitter, kemudian ini kan menyebar mas ke platform lain, ada Instagram, kemudian ada Facebook, boleh digambarkan nggak sebenarnya karakter netizen tanah air, netizen Indonesia, di masing-masing platform ini apakah senada, serupa, atau punya gaya sendiri-sendiri? Yang biasanya cepat untuk menyebar dan awal mulanya biasanya memang bisa dibilang karena cepat ya, itu di Twitter lebih dahulu gitu. Tapi kemudian apa yang viral di Twitter itu dipick up juga oleh para content creator yang juga berusaha untuk mencari likes dan engagement dan follower di berbagai platform yang lain. Jadi kalau kita cermati sekarang, udah pasti nih masuk ke Instagram, dan ada beberapa akun besar yang memang kerjanya yang membuat atau mencari info yang viral, agar kemudian pindah untuk audiens Instagram. Begitu juga pasti di TikTok, saya rasa sekarang sudah ada yang menambahinya dengan lagu, sehingga bisa jadi lebih emosional, atau bahkan sudah ada yang menambahinya dengan joget-joget juga, saya belum lihat lagi terakhir. Tapi, dan salah satunya lagi yang juga sangat luar biasa besar adalah, yang tadi memang kita tidak tahu adalah kemudian konten tentang ini pasti akan pindah ke instant messaging ya, ke WhatsApp khususnya, sehingga pasti akan menyebar di WhatsApp group-whatsapp group juga gitu. Dan terutama di pick up juga kan oleh teman-teman media, jadi tambah lagi besar lagi. Mas Enda, ini selain soal kontroversi tweet dari Mahyar Tosi dan juga Sofi, ini juga kemarin ada warga Indonesia sendiri yang nadanya negatif, dinilai sebagian orang negatif soal mengomentari foto Ibu Negara, Iryana Jokowi dengan Ibu Negara Korea Selatan. Melihatnya seperti apa, Mas? Sepertinya diserang ini yang membuat tweet. Iya sama, saya rasa memang ketika kita sudah, nah ini mungkin bedanya ya, ketika kita punya musuh bersama dalam tanda kutip di luar negeri, maka hampir seluruh masyarakat di Indonesia seolah-olah sepakat dan mendukung, walaupun tidak selalu dalam satu garis gitu ya. Tapi kalau sudah soal apa yang terjadi di Indonesia sendiri, nah ini biasanya ada pros and cons gitu kan. Dan apalagi dalam tanda kutip lagi seolah-olah kan menyerang Ibu Negara, kemudian menyerang pendukung Pak Jokowi gitu ya. Sehingga ada yang setuju dan tidak setuju. Tapi apapun itu, saya rasa yang sifatnya memang tidak hormat atau tidak santun, atau kemudian sifatnya bahkan lebih cenderung menghina, pasti akan mendapatkan reaksi yang tinggi dan banyak juga. Sehingga yang mungkin kita perlu cermati ya sebenarnya adalah bahwa keributan ini, apalagi yang berasal dari dunia online, sebaiknya memang kita selesaikan di dunia online saja. Hukuman-hukuman juga punishment berupa unfollow, unsubscribe, atau bahkan di report accountnya kita lakukan secara online. Yang tidak atau jangan sampai kejadian misalnya, walaupun memang mungkin bersalah, jangan sampai terjadi ancaman terhadap jiwa maupun harta gitu ya. akhirnya jadi persekusi, misalnya didatengin rumahnya, apalagi diculik misalnya, atau ada tindakan kekerasan lainnya, nah itu yang tidak kita inginkan sebenarnya untuk siapapun gitu. Jadi kalau memang sekarang diselesaikan secara hukum, ya selesaikan secara hukum menurut saya itu sudah lebih baik. Kalau ada perbedaan secara online, diselesaikan secara online ya, jangan sampai ada hal-hal merugikan, merugikan jiwa dan juga harta dari orang yang bersangkutan. Terima kasih penjelasannya Mas Enda Nasution sudah berbagi bersama kami di Trending Corner pada Jumat malam kali ini. Terima kasih. Terima kasih.